Sebanyak 133 penumpang kapal Lombelu mulai menjalani masa karantina terpusat di gedung Sika Convention Center dan di Aula Rujab Bupati Sika. Selama menjalani masa karantina, para penumpang juga akan diobservasi kesehatan dan catatan perjalanannya selama 14 hari. Para penumpang kapal asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berjumlah 133 orang. 93 orang dikarantina di gedung SCC, sementara 40 orang ditempatkan di Aula Rujab Bupati Sika. Semua penumpang belum menjalani tes cepat masal. Jika ada gejala seperti batuk dan flu, penumpang yang dikarantina akan segera menjalani tes kesehatan. Penumpang kita kemarin kan 238, ABK jumlahnya 95, kemudian yang diutamakan pemeriksaan sampai dari PTS itu ABK semua itu kita ambil sampelnya ada 25, 25 sampel, kemudian dari 25 sampel itu yang terindikasi menurut hasil repites itu tiga, itu terindikasi bukan positif dulu, langsung positif tidak ada tahapan soal. Kemudian dari tiga itu ada duanya ABK kapal, yang satunya adalah petugas kafetaria. Berdasarkan data dinas kesehatan terdapat 95 laki-laki dan 40 perempuan penumpang kapal Lambelu yang dikarantina di gedung SCC dan di Aula Rujab Bupati Sika. Sementara tiga orang anak buah kapal Lambelu telah berlayar bersama kapal menuju Makassar untuk pemeriksaan swab. Sementara 15 penumpang asal Kabupaten Flores Timur dan 22 penumpang asal Kabupaten ND dijemput Pemkap masing-masing. Sebelumnya mereka sempat bermalam di pusat karantina yang disiapkan oleh Pemkap Sika. Penumpang kan dibawa dengan truk umum dan truk TNI. Sebelum naik ke kendaraan, terlebih dahulu mereka disemprotkan cairan disinfektan. Kita melayani sama semuanya bagi yang melanjutkan perjalanan ke Flores Timur, Kabupaten ND, Nagekeo dan Ngada. Nah itu juga kami layani semalam, kita titipkan dan kita koordinasikan dengan gugus tugas di dua, tiga, empat kabupaten untuk menyimpulkan warganya dan dilakukan karantina lanjutan. Sebelumnya dalam video yang diperoleh dari warga, entah orang penumpang kapal motor Lambelu Neka terjun ke laut, setelah kapal Pelni ini dilarang bersandar di pelabuhan Lorenz Yusai, Maumeria, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, sejak Senin malam. Larangan bersandar sebelumnya dikeluarkan Bupati Sika, setelah tim medis RSUD TC Hillers Maumere melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penumpang. Hasilnya, tiga orang penumpang dinyatakan positif COVID-19. Bupati meminta agar seluruh penumpang dan awal kapal di karantina sementara di atas kapal. Para penumpang kapal kesal dan memprotes keputusan Bupati Sika dengan cara nekat terjun ke laut. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Citos Natun di Kabupaten Sika NTT dan ada jurnalis Kompas TV Usman Afandi di pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kita akan ke Citos dulu di Sika NTT. Citos, apakah penumpang yang dikarantina di dua lokasi di Sika ini sudah menjalani tes cepat masal corona? Baik, Nintia dan Saudara. Hingga saat ini, 133 penumpang yang berada di pusat karantina di dua lokasi berbeda, belum melakukan rapid test pasalnya pemerintah Kompas TV Sika melalui Dinas Kesehatan Kompas TV Sika masih mengobservasi para penumpang ini apakah ada gejala flu atau batuk dan sebagainya sehingga kalau ada gejala demikian, maka akan segera dilakukan rapid test. Demikian. Ada berapa tepatnya jumlah keseluruhan penumpang kapal Lambelo ini? Dan untuk kita akan pantau terus sebenarnya bagaimana kondisi mereka? Berdasarkan data yang kami peroleh, ada 238 penumpang yang berlayar dari Makassar menuju ke Maumire. Dan semuanya telah turun di Pelabuhan Maumire. Kabupaten Sika sendiri terdapat 133 orang. Sementara di Kabupaten Plotim ada 17 orang. Kabupaten Ende ada 12 penumpang. Dan Kabupaten Nagekeo ada 2 penumpang. Dan Kabupaten Ngada ada 2 penumpang. Serta 1 penumpang dari Kabupaten Manggarai Timur. Mereka ini telah dijemput oleh pemerintah setempat untuk dilanjutkan karantina di Kabupaten mereka masing-masing. Sementara 133 orang di Kabupaten Sika dipusatkan di 2 tempat yakni di SCC dan di rumah jabatan Bupati Sika. Mimpi ya. Baik, terima kasih Citos. Kita akan langsung juga melihat perkembangan karantina awal kapal ini. Kita akan ke Jurnalis Kompas TV. Ada Usman Afandi di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Usman, bagaimana perkembangan karantina awal kapal Lambelu saat ini? Baik, Nitya dan saudara saat ini pemeriksaan rencananya dilakukan pada esok pagi di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Dari jumlah anak buah kapal, sekitar 107 orang anak buah kapal, ada 39 orang lagi mitra dari Pelni yang berada di KM Lambelu. Jaraknya sekarang mereka berada di 2 mil laut dari Terminal Keberangkatan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Mereka menunggu tes cepat yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerjasama dengan tim gugus cepat penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan ini. Rencananya sampel akan diambil, mulai diambil esok pagi untuk 146 ABK dan mitra Pelni di KM Lambelu yang berada berjarak 102 mil laut dari Dermaga Soekarno-Hatta Makassar ini. Saya konfirmasi, jadi tes swab ini baru akan dilaksanakan besok? Ya, rencananya akan dilibatkan sejumlah instansi di antaranya Pelido, tim gugus 19, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Baik, terima kasih. Usman Afandi langsung dari Pelabuhan di Makassar dan sebelumnya ada rekan kami juga Citos di Sika NTT.